menceritakan tentang murid SMA bernama Ayato dimana dirinya merupakan pendekar pedang terkuat yang disegel kekuatannya bahkan Todokirin selaku peringkat pertama dapat dikalahkan padahal kemampuan pedangnya setara dengan kecepatan cahaya akibat terlalu kuat Haruka selaku kakaknya memutuskan untuk menyegel kekuatan Ayato sejak dari kecil dalam artian ketika melawan Kirin Ayato sama sekali belum mengeluarkan kekuatan yang sebenarnya halo semua selamat datang di channel swag pada lur cerita anime Gakusentoshi Asteri beberapa tahun yang lalu telah terjadi bencana besar dalam sejarah yang menimpa umat manusia bencana tersebut yakni jatuhnya meteor ke bumi memisahkan beberapa benua besar bencana ini dikenal sebagai invertia atau insiden bintang jatuh ada Indonesia coy namun di saat yang sama berkat insiden itu membuat manusia yang baru lahir memiliki prana atau energi sihir bagi mereka yang bisa mengendalikan sihir disebut sebagai strega dan juga jenis tela ketika masih kecil seringkali Ayato menghajar para murid akibat mereka mengejek kakaknya dikarenakan energi sihir yang terlalu besar membuat Ayato mampu mengalahkan para murid dengan sangat mudahnya walau begitu tindakan yang dilakukan oleh Ayato adalah salah sehingga sang ayah melarang Ayato untuk bertarung lagi Haruka selaku kakaknya juga setuju bahwa kekuatan digunakan untuk melindungi bukan untuk melukai Ayato yang masih kecil belum paham akan perkataan yang dimaksud maka dari itu hingga Ayato mengerti untuk sementara waktu kakaknya menyegel kekuatan Ayato menggunakan segel tiga lapis sebab kekuatan dan energi sihir Ayato sangatlah besar sehingga segel satu lapis saja tidak mampu menahan akan luapan itu di waktu yang sama setelah kekuatan tersegel Haruka pergi meninggalkan Ayato dan hingga kini tidak diketahui Haruka berada di mana terakhir kali beredar kabar bahwa kakaknya mengikuti suatu pertarungan berdasarkan rumor itu Haruka dikalahkan meninggalkan pedang serveresta selaku pedang ilahi atau pedang legendaris memastikan akan rumor itu Ayato yang kini sudah remaja pergi ke Akademi Saidokan untuk mencari tahu akan kebenarannya cerita dimulai ketika Ayato pergi ke Akademi Saidokan untuk bersekolah melihat sapu tangan yang terjatuh tanpa pikir panjang Ayato segera mengembalikannya sial bahwa sapu tangan tersebut milik seseorang yang sedang menggunakan atribut tentunya melihat pemandangan indah membuat Ayato senang maksudnya segera meminta maaf mengejutkan berbeda dengan karakter wanita yang langsung menampar setelah menjelaskan maksud dan tujuan wanita ini mengucapkan terima kasih sebab sapu tangan tersebut merupakan benda berharga pemberian dari sahabat begitu selesai berterima kasih wanita ini langsung menyerang Ayato dengan sekuat tenaga kebaikan dibalas rasa terima kasih melihat pemandangan indah dibalas dengan kematian memegang sebuah prinsip yakni ora gelut ora semail wanita bernama Julius mengajak Ayato untuk baku hantam Ayato menjelaskan bahwa dirinya baru saja pindah ke Akademi dan tidak tahu apa-apa entah itu mengenai pertarungan peraturan maupun asrama wanita meski begitu sebagai peringkat kelima Julius tidak membiarkan penghinaan yang telah dia terima Ayato menegaskan sekali lagi bahwa dirinya baru saja pindah dan tidak memiliki padang kelakuan siapa coba tidak diberi pilihan lain karena semua syarat telah terpenuhi Ayato menerima tantangan dari Julius tek 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 terjadi pertempuran sengit antara Julius melawan Ayato meski dari waktu ke waktu sihir api semakin cepat tapi Ayato berhasil menghindari bahkan menangki serangan dari Julius banyak orang berspekulasi bahwa Julius bertarung tidak serius padahal kenyataannya Julius dibuat kagum karena jika orang biasa sudah terpanggang oleh sihir api menyadari bahwa Ayato bukanlah murid biasa Julius melancarkan sihir geogres tepat ke arah Ayato mengejutkan bahwa serangan meriam api mampu ditebas bahkan Ayato berhasil menjatuhkan Julius bukan untuk mengalahkannya melainkan Ayato bertujuan melindungi Julius dari seseorang yang tidak dikenal melihat keributan ketua osis bernama Claudia segera menghentikan pertempuran dan membawa Ayato pergi untuk menyelesaikan dokumen pendaftaran sembari berjalan Claudia menjelaskan bahwa Pulau Asterix merupakan tempat dimana para pengguna sihir atau jenis tela berkumpul belajar dan juga bertarung pada Pulau Asterix terdapat lima akademi yang mewakili masing-masing negara dan setiap tahunnya selalu diadakan Turnamen Phoenix untuk membuktikan akademi mana yang paling terbaik menyadari bahwa kemampuan Ayato di atas rata-rata Claudia meminta Ayato untuk berpartisipasi pada Turnamen Phoenix dengan begitu ketika Ayato menang maka akademi akan mengabulkan semua permintaannya termasuk begituan sayang bahwa Ayato sama sekali tidak tertarik karena tujuan masuk ke akademi yakni mencari tahu kebenaran mengenai kakaknya Haruka berdasarkan data terakhir yang diperoleh oleh Claudia bahwa memang benar pada akademi Saidokan terdapat murid bernama Haruka tapi entah kenapa data dari murid itu dihapus tepat setelah Haruka pergi keluar dari sekolah tercatat senjata Orgelux atau senjata ilahi bernama Serveresta pernah digunakan oleh seorang murid wanita kemungkinan besar murid yang dimaksud adalah Haruka, kakaknya Ayato penasaran dengan senjata ilahi bernama Serveresta, Ayato memohon kepada Claudia untuk menunjukkannya sebelum waktunya tiba Claudia memberikan pedang sementara untuk digunakan oleh Ayato di hari pertama Ayato memperkenalkan dirinya sebagai murid pindahan secara mengejutkan pada gelas itu terdapat Julius laku orang yang mengajak baku hantam meski masih marah atas insiden yang terjadi di asrama tapi Julius berterima kasih karena Ayato telah menyelamatkannya sebagai bentuk terima kasih Julius akan mengabulkan satu permintaan dari Ayato Yabuki menjelaskan bahwa julukan sang putri bukanlah suatu candaan sebab Julius merupakan putri atau ratu pada kerajaan yang berada di negara Eropa berkat kekuatannya saat ini Julius menempati peringkat kelima pada Akademi Seidokan berbicara mengenai pertempuran Ayato mengucapkan terima kasih atas pedang pinjaman dari Yabuki lah kok tau? hehehe dari kejauhan terlihat Julius yang sedang ditantang oleh murid peringkat ke sembilan panggil saja murid ini sebagai Om Yanto berulang kali Om Yanto menantang Julius namun selalu ditolak karena pasti berakhir dengan kekalahan sebenarnya Julius sama sekali tidak peduli dengan provokasi dari Om Yanto namun semua itu langsung berubah ketika Om Yanto menjatuhkan sapu tangan berharga pemberian dari sahabat Julius menekankan bahwa dirinya datang ke Akademi bukan untuk bermain melainkan ada suatu kewajiban yang harus dilakukan dengan cara memenangkan turnamen Phoenix tidak ingin suasana semakin parah Ayato segera menghampiri Julius untuk menyapanya tentunya melihat Ayato yang diajak duel padahal dirinya selalu ditolak seketika membuat Om Yanto semakin menjadi-jadi namun berkat keberadaan dari Yabuki selaku klub koran memaksa Om Yanto dan kawan-kawan untuk mundur sementara waktu melanjutkan pembahasan Yabuki bertanya apakah Julius memiliki partner untuk berpartisipasi dalam turnamen Phoenix sebab syarat dasar untuk mengikuti turnamen yakni jumlah peserta harus 2 orang nggak boleh kurang dan nggak boleh lebih menjawab akan pertanyaan itu Julius bilang bahwa saat ini dirinya belum menemukan orang yang cocok padahal kenyataannya Julius sama sekali tidak memiliki teman keesokan harinya ketika masuk kelas Ayato bertemu dengan Sasamiya selaku teman masa kecil alasan Sasamiya masuk ke akademi yakni untuk melakukan uji coba atas senjata buatan ayahnya sebab ayahnya merupakan peneliti gila yang berfokus pada pembuatan senjata melihat keakrapan Sasamiya dan juga Ayato seketika membuat Julius menjadi cemburu sesuai janji bahwa Julius akan memandu Ayato untuk berkeliling sekolah namun hal itu langsung dicegah dan langkah baiknya Sasamiya saja yang mengajak Ayato untuk berkeliling mengingat mereka adalah teman masa kecil tapi janji tetaplah janji sebagai seorang putri tidak boleh mengingkari janji yaudah sama aku saja tujuan Claudia datang kemari yakni mengantarkan formulir pendaftaran mencegah terjadinya keributan Ayato meminta mereka berdua untuk menemani nya dalam berkeliling sekolah disini klub ekstra kulikuler disini kantin disini gedung osis dan disini taman merasa haus setelah berkeliling kesana kemari Ayato pergi untuk membeli minuman dan daripada gabut Sasamiya memastikan apakah benar Julius berduel dengan Ayato jika benar sangat mustahil bagi Julius untuk tidak terluka Julius yang tidak tahu kekuatan sejati dari Ayato hanya bisa merasakan kebingungan dikala suasana menjadi tegang terdapat seseorang misterius yang menyerang mereka berdua terlihat dengan jelas bahwa serangan itu sangat mirip dengan serangan ketika berduel dengan Ayato tanpa membuang banyak waktu lagi Sasamiya dan Julius langsung membalas dengan sekuat tenaga dengan menggabungkan kekuatan seketika membuat penyusup tepar tertimpa batu bata aneh setelah diselidiki oleh anggota osis tubuh dari para penyusup menghilang tanpa meninggalkan jejak satu biji pun terlepas dari itu sesuai janji Claudia menunjukkan pedang serveresta kepada Ayato pada ruang pengujian terdapat Om Yanto yang juga ingin mencoba pedang serveresta begitu Om Yanto mengaktifkan pedang serveresta memicu resonansi segel pada tubuh milik Ayato secara singkat setelah melakukan pengujian kecocokan Om Yanto hanya mampu mencapai nilai 30% akibat terus dipaksa kecocokan menjadi minus mengakibatkan pedang serveresta menjadi marah bukan menyerang Om Yanto melainkan pedang serveresta malah menyerang Ayato menanggapi tantangan itu dengan sedikit usaha Ayato mampu menancapkan pedang ke dalam tanah di saat bersamaan parameter menunjukkan angka 97% dalam artian Ayato layak menggunakan pedang legendaris bernama serveresta melihat kemampuan Ayato dalam menaklukkan pedang serveresta Claudia meminta Ayato untuk datang ke kamarnya pada malam hari bukan untuk hal yang tidak-tidak melainkan Claudia ingin membahas lebih lanjut mengenai penyusup tercata terdapat 4 biji murid yang cedera dan kemudian mengundurkan diri dari turnamen Phoenix mengambil kesimpulan bahwa para penyusup hanya mengincar murid yang akan berpartisipasi pada turnamen Phoenix termasuk Julius untuk itu Claudia meminta Ayato untuk melindungi Julius dari bayang-bayang sebab Claudia juga berspekulasi bahwa Om Yanto dan kawan-kawan juga terlibat dalam kasus penyerangan melanjutkan janjinya Julius sudah bersiap mengajak Ayato untuk keliling kota sial di kala istirahat lagi-lagi Om Yanto menantang Julius untuk baku hantam teringat dengan perkataan dari Claudia Ayato melakukan provokasi berharap Om Yanto akan membocorkan suatu informasi untuk menghindari keributan para temannya segera menenangkan Om Yanto dan mengajaknya pergi dari sini setelah jalan-jalan ke sana kemari hingga tak terasa hari pun menjadi sore di kala perjalanan pulang terlihat beberapa biji preman yang sedang berkelahi mengejutkan tiada angin tiada hujan serah tiba-tiba satu biji bandit menyerang Ayato menyimpulkan keadaan Julius bilang bahwa mereka hanya berpura-pura membuat keributan padahal mereka bersekongkol menyerang suatu target target yang dimaksud yakni Ayato dan juga Julius sebagai bentuk pembelaan diri dan seperti kata pepatah yakni ora gelut, ora semail Julius langsung meratakan mereka semua menggunakan sihir api dengan teknik ancaman Julius bertanya tentang siapa pelakunya waktu yang tepat bahwa pelaku muncul tepat di depan mata tanpa membuang banyak waktu lagi mereka berdua langsung mengejar para penyusup beruntung dari semua serangan yang dilancarkan tidak satupun serangan dari penyusup yang mampu melukai Ayato dan juga Julius robek dikit gak ngaruh akibat terjadi kejadian yang tidak mengenakan Julius meminta Ayato untuk datang ke kamarnya pada malam hari sebagai catatan bahwa Ayato harus datang melalui jendela waduh sesampai di kamar tanpa pikir panjang Ayato diminta untuk membuka baju bukan untuk hal yang tidak-tidak melainkan Julius ingin menjahit baju yang robek terkena serangan dari penyusup dikala gabut Julius bercerita bahwa tujuannya adalah mengikuti turnamen Phoenix yakni untuk mencari uang demi membiayai panti asuhan kemudian Ayato bertanya kenapa gak minta keluarga lebih tepatnya pihak kerajaan kan dirinya merupakan calon tuan putri Julius bilang bahwa dirinya ingin hidup secara mandiri lagi pula jika meminta bantuan dana sekalipun juga pasti akan dipersulit sebab panti asuhan tidak memberikan keuntungan bagi pihak kerajaan ngapain dibantu lalu kenapa Julius sangat peduli dengan panti asuhan sewaktu masih kecil Julius merupakan wanita tomboy yang suka memberontak merasa gebut secara diam-diam Julius menyelinap keluar dari istana dikarenakan jarang keluar membuat Julius tersesat diperparah ketika dirinya dikerumuni oleh para preman beruntung sebelum terjadi hal yang tidak-tidak anak panti asuhan melindungi Julius dengan cara mengusir para preman semenjak saat itu dikala gabut Julius diam-diam pergi ke panti asuhan terlebih lagi yayasan itu dibuat oleh mendiang ibunya menambah alasan bagi Julius untuk mencari uang dalam mempertahankan panti asuhan salah satu kenang-kenangan yakni sapu tangan yang pernah dipungut oleh Ayato kesokan harinya secara tiba-tiba Julius mendapatkan sebuah surat misterius tanpa memberitahu apa isinya ketika hari menjadi sore Julius pergi sendirian mendengar kabar bahwa Julius menerima surat Claudia bilang bahwa mungkin saja Julius berada dalam bahaya sebab ketika ada masalah Julius tidak ingin merepotkan orang lain termasuk Ayato merasa khawatir akan kondisi Julius tanpa pikir panjang Ayato segera pergi untuk mencarinya sebagai senjata Claudia memberikan pedang legendaris bernama Cerveresta perlahan-lahan Ayato mulai mengerti akan maksud perkataan dari kakaknya sebuah kekuatan ditujukan untuk melindungi bukan untuk menyakiti oleh karena itu sesuai perkataan dari kakaknya Ayato bertekad akan menggunakan kekuatannya untuk melindungi dan berjuang bersama Julius siapa tahu bisa jadi istri di sisi lain meski tahu bahwa isi surat adalah jebakan namun Julius memutuskan untuk tetap datang secara mengejutkan bahwa dalang dibalik semuanya adalah Norman selaku temannya Om Yanto sesuai spekulasi dari Claudia bahwa Norman bertujuan untuk menyingkirkan calon peserta yang akan mengikuti turnamen Phoenix lebih mengejutkannya lagi ternyata Om Yanto tidak tahu bahwa Norman adalah dalang dibalik semuanya menganut sebuah keyakinan yakni ora gelut, ora semail Om Yanto langsung melancarkan serangannya sial bahwa serangan itu langsung dihadang oleh seorang robot bahkan kini mereka dipaksa untuk berhadapan dengan ratusan robot menyimpulkan teknologi yang digunakan Julius berkata bahwa Norman terafiliasi dengan Akademi Alekan sebab Akademi itu berfokus pada perkembangan teknologi salah satunya yakni robot AI yang memiliki kesadarannya sendiri meski dalam segi kekuatan Julius mampu memusnahkan beberapa biji robot namun akibat jumlah yang terlalu banyak membuatnya kewalahan bahkan kini Julius berhasil di pojokan Norman menegaskan kembali agar supaya Julius mengundurkan diri dari turnamen Phoenix tapi Julius yang keras kepala tidak mau menuruti akan permintaan itu eh bentar untung gak ada genre yang aneh-aneh tepat ketika Norman ingin memusnahkan Julius tibalah Ayato yang datang untuk menolongnya hanya dalam hitungan detik Ayato mampu menumbangkan robot yang menyerang Julius walau begitu stok robot masih banyak dan telah bersiap untuk melakukan baku hantam tidak diberi banyak pilihan memaksa Ayato untuk mengaktifkan akar muasal dari kekuatannya jauh lebih kuat daripada sebelumnya berkat kombinasi pedang serveresta dan kekuatan kegelapan milik Ayato mampu membantai puluhan robot dalam hitungan detik turunkan aku mas bahkan golem yang merupakan senjata terkuat tidak berdaya ketika berhadapan dengan Ayato dan juga pedang serveresta yuhuu untuk mencegah terjadi korban selanjutnya memanfaatkan kekuatan Julius Ayato terbang dan langsung menebas robot milik Norman seketika Norman terjatuh tepat di tempat Claudia berada tidak seperti sifatnya yang ramah anggun dan menggoda ketika berhadapan dengan lawan seketika mengubah sikapnya menjadi seorang wibu saikap Yabuki memberi saran untuk tidak menebasnya secara berlebihan sebab Norman masih bisa dimanfaatkan untuk mengulik informasi jauh lebih dalam lagi mempertegas bahwa Claudia dan Yabuki bukanlah murid biasa di sisi lain akibat menggunakan akar muasal sihir mengaktifkan segel milik kakaknya Haruka sebab peranah atau energi mana milik Ayato terlalu besar dan akan sangat berbahaya jika Ayato lepas kendali tersadar dari pingsannya Ayato menjelaskan bahwa kekuatan miliknya telah disegel oleh kakaknya bahkan Ayato sendiri juga tidak tahu tentang alasan kenapa kakaknya harus memberikan segel tiga layer pada tubuhnya kenapa gak sekalian lima sejauh ini Ayato hanya mampu mengendalikan kekuatannya selama lima menit lebih dari itu maka segel dari kakaknya akan aktif secara otomatis selain memberitahu sedikit tentang kekuatannya Ayato juga menawarkan diri menjadi partner pada turnamen Phoenix tentunya mendengarkan hal itu seketika membuat Julius tersipu malu menangis senang dan juga bahagia seperti biasa setiap bulannya terdapat rapat rutin beranggotakan masing-masing perwakilan dari Akademi setelah insiden Norman kemarin tersebar rumor bahwa Akademi Saidokan dan Alekan sedang melakukan kolaborasi Dirk Eberwine panggil saja Wayne menduga bahwa terdapat sesuatu hal yang telah disembunyikan berkat sifat licik dan manipulatif dari Claudia mampu menutupi akan rumor itu sebelum mengakhiri rapat perwakilan dari Akademi Alekan ingin membahas mengenai penerapan teknologi AI pada turnamen Phoenix beberapa minggu sebelum turnamen Phoenix hampir setiap harinya mereka mengadakan latihan dari banyaknya percobaan tidak satupun kesempatan bagi Julius untuk menang melawan Ayato setelah selesai latihan Sasamia dan Om Yanto datang untuk mengucapkan terima kasih sebab jika Ayato tidak datang mungkin saja Om Yanto akan terluka parah dan untuk Sasamia cuma gabu doang tak lama setelah itu datanglah Enersta dan juga Carmilla selaku peneliti dari Akademi Alekan selain datang untuk peresmian kolaborasi Enersta ingin melihat orang yang telah meratakan robot buatannya Enersta berbisik bahwa di kesempatan selanjutnya tidak akan mudah seperti sebelumnya yang kemudian Enersta memberikan hadiah kecil kepada Ayato seketika membuat Julius dan Sasamia cemburu melihat akan hal itu melihat senjata milik Sasamia membuat Carmilla penasaran kenapa dirinya menggunakan produk gagal Carmilla juga bilang akibat pembelotan yang dilakukan oleh ayahnya Sasamia membuatnya diusir dari alekan dan dicap sebagai pengkhianat mendengar ayahnya dicelekan membuat Sasamia semakin merasa emosi keesokan harinya karena terburu-buru membuat Ayato bertabrakan dengan seorang wanita imut bernama Kirin belum sempat menanyakan nama Kirin dipanggil oleh seorang om-om panggil saja Om Yatno bukan Om Yanto akibat terlambat tanpa ragu sedikit pun Om Yatno langsung menamparnya karena banyak alasan untuk yang kedua kalinya Om Yatno ingin menampar Kirin beruntung sebelum hal itu terjadi Ayato datang dan segera menghentikannya memegang sebuah prinsip yakni ora gelut, ora semail Om Yatno bilang bahwa semuanya bisa diselesaikan dengan baku hantam jika menang maka Om Yatno tidak akan bersikap tegas lebih tepatnya bersikap keras kepada Kirin walau sebenarnya tidak mau bertarung namun Kirin memiliki alasan tersendiri untuk tidak boleh kalah tek 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 meskitalah menggunakan sedikit kekuatannya nyatanya Kirin mampu mengimbangi bahkan sedikit lebih unggul dari Ayato tidak diberi pilihan lain karena kekuatan hanya bertahan 5 menit Ayato memutuskan untuk menyelesaikan pertarungan dengan satu kali serangan sial pada serangan terakhir lencana tertebas menjadikan Kirin sebagai pemenang pada pertarungan kali ini menyadari tubuh loyo efek dari segel Julius segera datang untuk membantunya secara mengejutkan Julius berkata bahwa orang yang dilawan lebih tepatnya adalah Kirin Kirin merupakan murid peringkat pertama pada Akademi Seidokan menyadari pada pertandingan bahwa Kirin terpojok Om Yatno memarahi serta menyuruh Kirin untuk tidak menjadi karakter NPC bagaimanapun berkat arahan dari Om Yatno menempatkan Kirin di posisi pertama pada Akademi Seidokan dikala hari menjadi sore terdapat kerumunan pada asrama laki-laki mengejutkan bahwa kerumunan itu disebabkan oleh Kirin yang ingin berterima kasih kepada Ayato atas tindakannya meski berakhir gagal tapi Kirin senang karena terdapat orang yang peduli kepada dirinya memperkenalkan kembali bahwa dirinya bernama Todo Kirin selaku murid tahun pertama yang saat ini berumur 13 tahun eh serius sembari mengantarkannya kembali ke asrama Ayato berbicara mengenai aliran pedang keluarga Todo Kirin dibuat heran kenapa Ayato bisa tahu tentang aliran pedang kuno Ayato menjelaskan bahwa sedari kecil dirinya belajar berbagai macam teknik pedang bahkan teknik pedang yang digunakan oleh Kirin sekalipun menanggapi akan hal itu Kirin juga tahu bahwa teknik pedang yang digunakan oleh Ayato termasuk teknik kuno menuju ke perbincangan serius Kirin menjelaskan bahwa dirinya memiliki tujuan untuk menyelamatkan sang ayah meski harus diperalat oleh pamannya Om Yatno untuk memperdalam hubungan Kirin ingin berlatih pedang bersama Ayato tapi sebelum itu Ayato harus meminta izin kepada Julius terlebih dahulu sebab mereka berdua adalah partner dalam turnamen Phoenix mendengar akan hal itu seketika membuat Kirin mengurungkan niatnya bagaimanapun sesama murid peringkat atas tidak boleh saling mengungkapkan teknik rahasia sebagai alternatifnya Ayato mengajak Kirin latihan ringan seperti lari pagi dan adu pedang hanya berdua saja hampir setiap harinya Kirin selalu berlatih berdua bersama Ayato hingga pada suatu hari akibat kejahilan kecil dari Akademi Alekan memasukkan Ayato dan Kirin ke dalam situasi buset dengan mempertemukan mereka dengan kadal bertanduk mengejutkan ketika ditebas tubuh dari kadal bertanduk langsung regenerasi menyadari terdapat sesuatu hal yang tidak beres menggunakan teknik pedang kilat Kirin mencincang tubuh kadal bertanduk seketika menghancurkan kor atau inti membuat kadal bertanduk mati tidak bisa pulih kembali sial ternyata kadal bertanduk hanya mundur untuk sementara waktu parahnya akibat serangan api menghancurkan jalan membuat Ayato terjatuh ke dalam sungai beruntung dengan sigap Kirin langsung menangkap Ayato yang tak lama kemudian Kirin juga ikut terjatuh terjatuh di pembuangan air membuat Kirin lemah tak berdaya karena dirinya tidak bisa berenang tak lama setelah itu datanglah babaknya kadal bertanduk yang bernama Tirek ingin terlihat keren di depan Kirin Ayato segera mengeluarkan pedang serveresta mengayunkannya tepat ke arah Tirek sial sama seperti kadal bertanduk Tirek juga bisa regenerasi tidak diberi banyak pilihan memusatkan mana ke dalam pedang Ayato langsung menebasnya seketika Tirek mati akibat kor atau intinya berhasil dihancurkan namun di saat yang sama sebagai akibat menggunakan akar muasal sihir mengaktifkan segel milik kakaknya Haruka tersadar dari pingsan Ayato bercerita mengenai kekuatan dan juga segel pada tubuhnya sebagai balasannya Kirin bercerita alasan dirinya harus menjadi kuat yakni untuk membersihkan nama ayahnya dahulu kala terdapat perampok yang menyandra hingga mengancam Kirin sebagai orang tua sang ayah refleks menghajar perampok hingga sampai membunuhnya aneh insiden itu berakhir dengan penangkapan ayahnya Kirin karena dituding sebagai penjahat dan ketika disuruh cek CCTV pihak berwenang tidak mau dan sepertinya juga tidak mau tahu udah kayak negara man maka dari itu untuk membersihkan nama ayahnya Kirin harus meraih peringkat pertama dan bekerjasama dengan Om Yatno dalam membebaskan ayahnya Ayato memberi saran untuk menjalani hidup tanpa dipaksa oleh Om Yatno apapun keputusan yang diambil selama keputusan itu berasal dari diri sendiri maka Ayato akan mendukung bahkan membantunya berkat siraman rohani dari Ayato Kirin berani menentang Om Yatno bahwa dirinya akan menjalani hidup sesuai dengan keputusannya sendiri meski hanya dimanfaatkan sebagai alat tapi Kirin juga berterima kasih atas jasa dan bantuan Om Yatno selama ini bagaimanapun berkat bantuan kecil dari Om Yatno membuat Kirin bisa menempati peringkat pertama langkah pertama adalah memulai hidup baru Kirin menantang Ayato untuk berduel sebab Kirin ingin menjadikan Ayato sebagai orang pertama sebelum baku hantam Ayato menegaskan bahwa dirinya tidak akan menggunakan pedang serveresta meski overpower tapi serveresta tidak bisa menandingi kecepatan pedang milik Kirin tek 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 terjadi pertempuran sengit antara Kirin dan juga Ayato meski serangan Kirin setara dengan kecepatan cahaya tapi Ayato mampu menangkisnya bahkan mampu menyerang balik diketahui aliran Amagiri mampu menggunakan berbagai senjata seperti pedang dagger hingga tombak bahkan tanpa menggunakan kekuatan sejati Ayato mampu mengalahkan Kirin dengan sangat mudahnya namun dengan kekalahannya menjadi langkah awal terbebas dari Om Yatno dan mulai hidup sesuai dengan keputusannya sendiri setelah selesai duel datanglah Claudia dan Kirin untuk memberikan ucapan selamat sial tak lama setelah itu datanglah Om Yatno yang memarahi Kirin akibat dirinya kalah duel saking emosinya Om Yatno melancarkan hantaman ke arah Kirin beruntung hantaman itu langsung dicegah oleh Ayato merasa semakin emosi sampai-sampai Om Yatno berniat untuk menjelekan nama ayahnya Kirin untuk memperparah keadaan tanpa Om Yatno sadari bahwa pada ruangan itu terdapat Claudia selaku wanita manipulatif hanya dengan kehadirannya saja mampu membuat Om Yatno menjadi ketar-ketir sebab ibunya Claudia merupakan salah satu petinggi di pulau asterik yang memiliki kekuatan atau pengaruh untuk menjatuhkan prestasi dari seseorang untuk yang terakhir kalinya meski hanya dipandang sebagai alat tapi Kirin tetap berterima kasih atas jasa dari Om Yatno di sisi lain pada Akademi Alekan murid peneliti bernama Enersta dan Carmilla telah menyelesaikan robot yang dibekali dengan teknologi AI kecerdasan buatan robot ini juga akan berpartisipasi pada turnamen Phoenix memiliki tujuan yang sama yakni membersihkan nama ayah Kirin dan sesaminya juga akan berpartisipasi pada turnamen Phoenix memanfaatkan waktu yang tersisa hampir setiap harinya mereka berdua selalu latihan bersama semenjak kemenangannya melawan Kirin menempatkan Ayato pada peringkat pertama saking populernya saat ini Ayato memiliki banyak penggemar salah satunya yakni adalah Kirin ingin memperdalam hubungan agar meningkatkan kemistri Sasamiya dan Kirin memutuskan untuk pergi jalan-jalan belajar renang hingga berakhir pada deep talk bersama berkat semua itu meningkatkan kemistri dalam bekerjasama di sisi lain pada ruang OSIS mengamati para peserta terlihat nama Irine selaku pengguna senjata ilahi bernama Gravisit diketahui Gravisit mampu meningkatkan kekuatan dan dapat membuat penggunanya bertarung dengan sangat brutal bahkan Claudia selaku peringkat kedua berharap untuk tidak pernah berhadapan dengannya menandakan bahwa Irine bukanlah murid biasa beberapa hari sebelum turnamen Phoenix perwakilan Akademi Rawolf bernama Wayne pergi ke penjara untuk membebaskan Irine sebab Wayne merasa resah dengan murid bernama Ayato karena bisa menggunakan serveresta selaku senjata terkuat Wayne berpesan bahwa Irine tidak perlu memenangkan pertandingan yang paling penting membuat Ayato babak belur kalau bisa hingga kena mental hingga tak terasa turnamen Phoenix kini telah dimulai seperti acara pada umumnya di hari pertama yakni diisi dengan acara sambutan secara mengejutkan ketua penyelenggara bernama Madia secara diam-diam menaruh perhatian kepada Ayato menjelaskan peraturan baru bahwa pada turnamen kali ini diperbolehkan menggunakan robot yang dibekali dengan teknologi AI kecerdasan buatan robot ini akan menjadi perwakilan peserta dari Akademi Alekan beberapa jam sebelum turnamen dimulai mereka semua memutuskan untuk mabar atau makan bersama Om Yanto yang memiliki sifat Sundere menolak ajakan mabar dari Ayato jauh beberapa hari sebelum turnamen selain latihan pedang Kirin juga belajar masak demi Ayato sebagai hadiah atas usahanya Ayato melakukan pet-pet kepada Kirin aku juga, aku uga sembari makan onigiri mereka melihat siaran langsung membahas mengenai syarat dan ketentuan dalam turnamen sepertinya aku hamil jangan ngasal woy pertandingan pertama yakni antara Ayato dan Julius melawan peserta NPC si panggil saja Johnny dan juga Benny agar strategi tidak cepat terbongkar Ayato memutuskan untuk maju sendirian tanpa membuang banyak waktu lagi Ayato melepaskan rantai untuk mengaktifkan pedang serferesta hanya dengan satu kali serangan mampu menghancurkan lencana milik Johnny dan juga Benny dengan hancurnya lencana menjadi tanda bahwa pertandingan dimenangkan oleh Ayato dan juga Julius pertandingan selanjutnya antara robot AI buatan Akademi Alekan bernama Andi dan juga Rimci melawan Akademi Rawolf bernama Richard dan juga Carlos komentator pun bilang bahwa kemungkinan besar peserta robot akan kalah telak sebab akibat permasalahan respon time membuat gerakan lambat dan sangat sulit untuk mengimbangi lawan berhubung robot dibekali dengan teknologi AI kita tidak akan pernah tahu tentang apa yang akan terjadi sebelum pertandingan dimulai Andi memberikan provokasi bahwa dirinya tidak akan menyerang selama satu menit terhinakan perkataan itu Richard langsung mengeluarkan sihir angin tornado sial bahwa pertahanan dari Andi sangat sulit untuk ditembus tidak hanya pertahanan saja pasalnya semua peluru dari Carlos mampu ditangkis oleh Rimci pakai peluru lagi tidak ada pilihan lain Richard segera mengeluarkan serangan ultimate bernama angin tornado perusak alam semesta namun hasilnya tetap sama saja bahwa serangan dari Richard sama sekali tidak berdampak apa-apa kini giliran Andi yang gantian menyerang Richard tentunya melihat kemenangan dari robot membuat para penonton di seluruh dunia menjadi heboh sebab baru pertama kali dalam sejarah robot bisa menang melawan jenis Stella atau penyihir pertempuran selanjutnya yakni antara Kirin dan Sasamiya melawan Lu Ching An dan juga Lu Anjing komentator pun bilang meski baru berumur 13 tahun tapi Sasamiya terlihat tenang layaknya orang diwasa tanpa mereka sadari yang berumur 13 tahun itu adalah Kirin sialan merasa emosi iri dan dengki dengan aset milik Kirin Sasamiya akan melampiaskan semuanya kepada lawan meski senjata segede gaban boom untuk Kirin dirinya berhasil mengalahkan lawan dengan satu kali tebasan yeay di sisi lain di kalagabut Julius dan Ayato memutuskan untuk keliling kota saking asiknya sampai-sampai mereka lupa bahwa sebentar lagi mereka akan bertanding di kalah perjalanan menuju ke tempat turnamen terdapat kerombonan orang yang sedang melihat orang baku hantam ternyata orang yang sedang berkelahi tidak bukan dan tidak lain adalah Irine melihat Ayato selaku target dengan cepat Irine langsung menyerangnya beruntung sebelum terjadi keributan Priscilia menghentikan kakaknya dan segera meminta maaf berdasarkan gerak-geriknya Julius berspekulasi bahwa Irine sedang mengincar Ayato sebab beredar kabar kemampuan Ayato mulai ditakuti oleh beberapa akademi pertandingan selanjutnya yakni antara Julius dan Ayato melawan duo Queenfell sama seperti biasa agar strategi tidak terungkap kali ini giliran Julius yang solo versus duo tek 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 terjadi pertempuran ringan pada medan pertempuran hanya bermodalkan AFK di tempat ditambah sihir api dengan sangat mudahnya Julius mampu mengalahkan mereka berdua bukan musuhnya yang terlalu lemah melainkan Julius dan Ayato lah yang terlalu kuat tidak mau kalah dengan wanita lain Julius juga membuatkan makanan untuk Ayato begitu dipuji bahwa makanannya sangat enak seketika membuat Julius merasa senang sebagai hadiah atas kerja kerasnya Julius juga minta dipet-pet oleh Ayato sembari menikmati makanan mereka berdua menonton pertandingan antara Irine melawan om-om kita semua Om Yanto seperti rumor yang beredar ketika Irine menggunakan senjata grafisit membuatnya menjadi kuat dan tidak terkalahkan dan benar saja hanya dengan aura sabit mampu menjatuhkan lawan dengan memanipulasi gaya gravitasi meski begitu Om Yanto yang bukan merupakan om-om biasa mampu melawan gravitasi bahkan berhasil memukul mundur Irine tidak ada pilihan lain agar lebih overpower Irine menghisap darah milik adiknya Priscilia begitu menghisap darah seketika membuatnya menjadi seorang wibu saikopan mengkombinasikan bola biji dengan kekuatan gravitasi kali ini Om Yanto kesulitan untuk berdiri merasakan aura membunuh dari Irine dan daripada berakhir fatal Om Yanto memutuskan untuk menyerah seketika membuat Irine kecewa bahwa kekuatan dari Om Yanto cuma segini doang di sisi lain berkat usaha kerasnya dalam bertarung sebagai perwakilan akademi Claudia memberikan hadiah kecil kepada Ayato sial baru bentaran doang terdapat panggilan dari Kirin yang bilang bahwa Sasamia telah tersesat tidak ingin membuat Kirin khawatir Ayato segera mencari dimana Sasamia berada di perjalanannya Ayato bertemu dengan Priscilia yang sedang dikejar oleh para preman Priscilia bilang bahwa mereka adalah orang kasino yang sedang mencari kakaknya Irine baru saja dibicarakan datanglah Irine yang ingin menyelamatkan Priscilia mengira bahwa Ayato yang telah menyerang Priscilia dengan cepat Irine segera menantangnya untuk baku hantam beruntung lagi-lagi Irine disadarkan oleh Priscilia agar tidak terjadi kesalahpahaman Ayato bilang bahwa dirinya sedang mencari temannya yang tersesat ingin membalas kebaikan dan sebagai permintaan maaf Priscilia mengundang Ayato untuk makan malam di rumahnya Sebelum malam tiba Irine pergi ke tempat Wayne untuk mempertanyakan akan janjinya janji yang dimaksud yakni Wayne harus melindungi Priscilia mencari alasan Wayne pun bilang bahwa tidak semua orang menuruti perintahnya agar besok bisa bertarung tanpa rasa canggung Irine bilang bahwa dirinya akan balas budi terlebih dahulu tepat setelah Irine pergi Wayne meminta Neko untuk meramal masa depan diketahui ramalan dari Neko sangat akurat atau bersifat mutlak dan ramalan itu yakni Irine dan Priscilia akan menjadi pemenang pada turnamen besok oh iya lah di kalah hari menjadi malam Ayato meminta izin kepada Julius untuk makan malam di tempat Priscilia agar harem Ayato tidak bertambah Julius memutuskan untuk ikut mabar atau makan bersama sesampai disana mereka disambut dengan hangat oleh Priscilia berbeda dengan kakaknya yang sangat judas bahkan senyum pun juga gak mau setidaknya sebelum dirinya memakan masakan buatannya Priscilia langsung menuju ke inti pembahasan dahulu kala Irine tinggal di sebuah desa yang menjadi medan peperangan akibat terjadi pertempuran brutal mengakibatkan Priscilia tertimpa oleh bangunan ajaib meski terluka parah tapi tubuh Priscilia bisa kembali seperti semula dapat disimpulkan bahwa Priscilia merupakan strega atau penyihir yang lebih unggul daripada jenis Stella akibat kejadian itu banyak para petinggi organisasi yang ingin melakukan penelitian pada tubuh Priscilia parahnya pihak keluarga juga menjual Priscilia untuk dideliti oleh suatu organisasi merasa muak Irine segera membawa Priscilia pergi dari rumah berhubung masih kecil dan tidak bekerja membuat mereka kesulitan dalam mencari makan apalagi untuk bertahan hidup hingga pada suatu hari Wayne selaku sang Raja Tirani datang memberikan orgeluk selaku senjata ilahi begitu dipegang senjata grafisit merespon menandakan bahwa Irine merupakan orang yang layak Wayne memberi tawaran jika mau bekerja untuknya maka Wayne akan mengabulkan permintaan dari Irine ingin memberikan kehidupan yang layak untuk adiknya tanpa pikir panjang Irine menerima tawaran itu membalas Budi atas kebaikan dari Ayato, Irine memberitahu bahwa Wayne memerintahkannya untuk menghancurkan Ayato bagaimanapun pengguna serveresta harus dihancurkan sama seperti pengguna sebelumnya, Haruka Irine berspekulasi Ayato diincar karena Wayne pernah melihat pengguna pedang serveresta yang hampir tidak terkalahkan untuk itu menggunakan cara licik adalah metode yang tepat untuk memusnahkan hingga melenyapkan pengguna serveresta berdasarkan pernyataan dari Irine mempertegas bahwa terdapat hal yang tidak beres yang telah terjadi kepada Haruka kakaknya Ayato berhubung hari sudah menjadi malam mereka berdua memutuskan untuk pulang ke rumah sekali lagi Prisilia berterima kasih karena telah diselamatkan serta meminta maaf atas kelakuan gak ada ahlak dari kakaknya mengungkapkan keresahannya Prisilia bilang setiap meminum darah membuat sifat kakaknya perlahan-lahan mulai berubah semakin banyak menggunakan senjata grafisit membuat Irine terlihat seperti seorang wibu psikopat merasa penasaran dengan senjata ilahi termasuk serveresta Ayato pergi ke tempat Claudia untuk menemukan jawabannya bukan disambu dengan kata ara-ara melainkan disambu secara brutal menggunakan pedang ilahi bernama Pandora beruntung ketika dipanggil namanya kesadaran milik Claudia segera kembali seperti semula penasaran akan hal itu Ayato bertanya tadi itu apa sebelum menjawab Ayato harus berjanji untuk mengikuti turnamen Griffin yang akan diselenggarakan pada tahun depan selama Julius ikut maka Ayato juga akan setuju pernahkah kalian merasakan kematian tentunya tidak berbeda dengan Claudia yang sudah mengalami 1.283 kematian baik berupa mati kelaparan penyakit ganas ketinginan kesepian dan lain sebagainya namun sebagai ganti atas rasa kematian pedang Pandora akan memberikan kekuatan overpower bagi penggunanya tercatat pengguna pedang Pandora sebelumnya mengalami stres dan gengguan mental pada 3 hari pertama hanya Claudia saja yang mampu bertahan selama 1.283 hari dimana setiap harinya selalu diperlihatkan dengan kematian kemudian Ayato bertanya bagaimana dengan senjata ilahi lainnya Claudia menjawab bahwa pedang serveresta aslinya baik namun Sundere Pandora licik sama seperti Claudia dan untuk grafisit memiliki aura kegelapan dan mampu mengubah sifat hingga menguasai penggunanya hal itu juga yang menjadi dasar atas ketakutan dari Prisilia semakin sering Irine menggunakan senjatanya maka perlahan-lahan akan mengubah sifatnya berhubung hari sudah larut malam Ayato izin untuk pulang ke asrama padahal kalau mau Claudia mengizinkan Ayato untuk menginap di tempatnya hingga tak terasa pertempuran babak penyisihan grup akan dimulai mengingat musuh merupakan pengguna senjata ilahi Ayato segera melepaskan rantai pengikat dan mengaktifkan pedang serveresta seperti kata pepatah yakni ora gelut, ora semail terjadi pertempuran sengit antara Ayato dan Julius melawan Irine walau solo versus duo tapi Irine mampu mengimbangi akan tempo pertempuran ingin membuat baku hantam jauh lebih brutal Irine pergi ke tempat Prisilia untuk menghisap darahnya seketika kekuatan meningkat dan perlahan-lahan kepribadiannya menjadi lebih brutal tidak ingin membuang banyak waktu karena kekuatan terbatas Ayato melancarkan serangan tanpa henti sementara Julius fokus mengumpulkan mana untuk mengeluarkan sihir skala besar sial meski ledakan api sangat besar memanfaatkan bola biji Irine membuatnya menjadi barier atau pelindung sekilas tubuh Ayato bereaksi terhadap perubahan sikap dari Irine dan benar saja layaknya seperti vampir Irine menghisap darah Prisilia hingga membuat adiknya pingsan tak sadarkan diri begitu menghisap darah memicu ledakan kekuatan mengakibatkan gaya gravitasi meningkat bahkan Ayato dan Julius tidak bisa bergerak kini kesadaran dari Irine telah hilang dikuasai oleh sabit bernama Gravisit menggunakan jurus pamungkas yakni Ceramah Nojutsu Ayato bilang jika Irine terus menghisap darah maka akan membuat Prisilia berada dalam bahaya walau kesadaran sempat kembali namun akibat terlalu banyak menghisap darah membuat Gravisit kembali berkuasa di saat bersamaan ketika Gravisit mengamuk serveresta memberikan tanda bahwa dirinya tidak mau kalah dengan senjata rosokan menggunakan kekuatan yang tersisa Ayato memusatkan seluruh mananya ke dalam pedang serveresta hanya dengan aura kekuatan menghilangkan efek gravitasi bahkan Ayato berhasil mematakan gagang sabit Gravisit begitu bijikor dihancurkan memusnahkan senjata Gravisit sekaligus mengakhiri pertandingan babak penyisihan semua orang langsung heboh melihat pertempuran brutal dan juga kekuatan sejati dari Ayato semakin dibuat heboh ketika tubuh Ayato tersegel oleh suatu rantai misterius melihat takkan hal itu Wayne selaku sang tirani menyimpulkan bahwa kekuatan sejati dari Ayato hanya bisa digunakan selama beberapa menit tidak hanya Wayne saja pasalnya para petinggi dan juga perwakilan akademi juga menarik kesimpulan yang sama walau begitu beberapa diantara mereka ingin segera berhadapan dengan Ayato tidak diketahui bangku hantam untuk adu kekuatan atau berhadapan untuk menghancurkan atau memusnahkan Ayato tersadar dari pingsan dengan cepat Irine langsung meminta maaf bukan menunjukkan rasa marah Priscilia justru meminta maaf karena gara-gara dirinya membuat pertandingan menjadi kalah meski kalah dan senjata telah hancur namun mereka berdua akan mencari cara lain agar bisa bertahan hidup bahkan Priscilia juga berjanji bahwa dirinya tidak akan menjadi beban agar kakaknya tidak bertindak nekat lagi tersadar dari pingsan tubuh Ayato merasakan pegal-pegal kesemutan dan juga sariawan parahnya sudah banyak orang yang tahu bahwa kekuatan sejati ada batasan waktu maka dari itu Ayato akan mencari cara untuk mengatasi hingga melepas segel dari kakaknya setidaknya layar pertama atau segel lapis pertama tepat ketika Julius ingin memberikan hediah kepada Ayato datanglah para wanita yang ingin menjenguknya agar Ayato bisa segera sembuh mereka semua memberikan servis memanfaatkan aset mereka sebagai obatnya membuat Yapuki cemburu kenapa bukan dirinya lah yang menjadi karakter utama hadeh pada bagian akhir terlihat sesosok orang misterius yang berkata gara-gara Haruka membuat semua rencananya jadi terhambat semakin mempertegas bahwa hilangnya Haruka adalah sesuatu hal yang telah direncanakan terima kasih 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 terima kasih